Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pemula dan salam subscribe untuk teman-teman semua dimana berada Oke guys ini ada pengerjaan lagi yaitu motor PR jambrong ini kemarin pembongkar annya saya tidak sempat untuk membuat video ini sudah saya bongkar nah disini saya ingin menjelaskan bahwasannya buat teman-teman pemula harap harus bisa membedakan mana peralatan motor supra lama atau Grand dan juga suprapit new disini permasalahannya motor ini kemarin kompresi dirembas kemudian ini ada senayan nih hancur di lubang arah karbu ini ini sudah senai cuman ini mungkin keadaannya miring dan terus kemarin di bagian seher itu terjadi pelepasan sepi pen seher gas ini tidak kelihatan itu ada luka yang lumayan juga cuman ini masih bisa untuk dipakai dan yang lebih parahnya lagi di bagian setang ini yang saya bilang tadi kalau supra lama itu harap teman-teman lihat kode di setang itu sebentar saya hidupkan senter Oh enggak kelihatan nah itu teman-teman ini ada kode KFM ini kode ini pemakaian untuk suprapit new atau supra mentereng sedangkan kalau pemakaian Grand atau supra lama itu kode GN5 guys dan ini seharusnya stang motor ini memakai stang GN5 tapi ini malah memakai stang suprapit new atau suprapit mentereng ini nanti dampaknya pada kompresi dan juga perpak guys jika ditambah perpak maka keadaan rantai keteng ini akan menjadi kencang dan jika motor ini nanti tidak ditambah perpak takutnya akan terjadi penumburan antara piston atau seher ke payung klep jika tidak ditambah perpak cuman jika nanti perpak ini akan ditebalin maka rantai keteng atau rantai klep ini akan menjadi sangat kencang Hai ini perhatian untuk teman-teman para pemula termasuk juga saya untuk harus berhati-hati dan memperhatikan dan membedakan mana alat yang fast atau tidak Oke teman-teman video saya ini hanya untuk ingin berbagi kepada teman-teman yang ingin belajar di dunia motor eh saya harap video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Oke Mas Bro kita akan lihat perbandingan setang suprapit new kalau dipakai di motor sejenis grain ini PR sejenis grain itu kodenya itu kode KFM seharusnya kode di setang ini GN5 untuk grain tapi ini menggunakan KFM kita akan lihat di pemasangan blok Oke kita pasang dulu blok silinder ini bengkel salah kaprah ini Hai 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 background-nya Hai 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 tersenap nah teman-teman ini sudah press walaupun belum dibaut ini bisa teman-teman lihat ini kerenggangannya ini ini dampaknya jika stang seher suprapid new atau legenda juga sama dipasang dimontor VR sejenis Grand ini ini sudah melebihi blok silinder pistonnya ini ini sudah berapa milik luar dari blok silinder Aduh ini bengkel salah kaprah ini guys buat teman-teman Maspuru semua harap berhati-hati jika membuat kendaraannya ke bengkel atau teman-teman membongkar motor sendiri harap pahami dulu spare partnya itu persamaannya motor apa agar tidak terjadi kekeliruan ini terpaksa saya bongkar saya ganti lagi stangnya karena ini nanti akan berdampak panjang jika stang seher ini tidak diganti oke Mas Bro ikuti terus video saya dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua ini seharusnya tidak bongkar mesin akhirnya jadi bongkar mesin karena keteledoran mengganti stang oke Mas Bro agar tidak terlalu panjang videonya saya akan bongkar dulu dan nanti saya akan perlihatkan askrup dan stang dan juga pergantian stang sehernya ikuti terus video saya untuk lanjutan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati